Ayo bisa main Ki Hajar, kita harus belajar Halo Gen Ki Hajar dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga Gen Ki Hajar sehat selalu ya Saya Pak Arifin, salam jumpa dalam program yang selalu kalian tunggu dari tahun ke tahun Tips & Trick Ki Hajar STEM 2023 Sebagai peserta Ki Hajar yang sudah terdaftar, pastinya kalian sudah mengerjakan soal-soal Ayo berlatih di website kihajar.kemdikbud.go.id Atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM Nah, dalam program ini saya ditemani oleh narasumber Yang merupakan seorang guru dan juga adik-adik Gen Ki Hajar perwakilan dari berbagai daerah Akan membahas soal-soal tersebut Agar kalian semakin siap untuk ke depannya mengerjakan soal-soal di tahap Ki Hajar STEM Basic Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang sudah meluangkan waktunya nih Untuk acara Tips & Trick Ki Hajar STEM 2023 Halo Ibu Halo Bapak Mungkin boleh memperkenalkan diri dahulu supaya Gen Ki Hajar dan rekan-rekan yang lainnya bisa kenal nih Ibu Dari mana dan mengajar apa Halo anak-anak, Alhamdulillah kabar Ibu baik Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Cibung Bulang di Kabupaten Bogor Nama Ibu adalah Yun Yuningsi Oke Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Bapak, Alhamdulillah sehat baik Nah, selain narasumber, sudah bergabung juga Gen Ki Hajar yang akan berpartisipasi pada episode kali ini Halo Halo Bapak Ibu Boleh kenalan dulu dong, ini namanya siapa dan dari sekolah mana? Halo Gen Ki Hajar, saya Safri Elmi Ramadhan, kelas 11 dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Halo Gen Ki Hajar, saya Naila Putri Gaisani, saya berada di kelas 11 dan saya berasal dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Halo Gen Ki Hajar, saya Naila Putri Gaisani, saya berasal dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Halo Safri Elmi Ramadhan, Naila dan Fatah, kalian pastinya sudah siapkan untuk membahas soal-soal bersama Ibu Yuyun Selamat datang, Bapak Ibu Oke Bu Yuyun, bagaimana kita mulai saja untuk membahas soal-soalnya? Baik Pak, terima kasih Nah Gen Ki Hajar, siapkan alat tulis kalian dan simak soal-soal berikut ya Soal pertama ini adalah soal pilihan ganda, silakan simak pertanyaan berikut ini Untuk mengurangi polusi udara, akibat asap kendaraan, para siswa pergi ke sekolah menggunakan sepeda Sepeda merupakan salah satu solusi kendaraan yang ramah lingkungan, karena tidak menyumbangkan emisi karbon Sepeda tidak membutuhkan konsumsi bahan bakar, karena bergerak menggunakan tenaga manusia Jika masa sepeda 4,2 dikali 10 pangkat 4 gram yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 600 cm per second Maka energi gerak yang dihasilkan oleh sepeda tersebut adalah A. 126 Joule B. 252 Joule C. 756 Joule D. 1512 Joule E. 2520 Joule Nah, gimana nih Bu? Bisa langsung dijawab aja ya Baik, Genki Hajar Untuk soal berikut ini, energi yang dihasilkan adalah energi kinetik Kita lihat dulu dari persoalannya ya Di sini kita dapat melihat bahwa yang diketahui adalah Masa sepeda itu 4,2 dikali 10 pangkat 4 gram Ini yang diketahui pertama Kemudian yang kedua adalah kecepatan rata-rata Ini sebesar 600 cm per sekon Pertanyaannya, berapakah energi kinetik yang dihasilkan? Nah, sampai di sini Genki Hajar Sudah bisa menebak belum jawabannya? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Baik, mari kita perhatikan bersama ya Di sini diketahui bahwa Masa sepeda adalah 4,2 dikali 10 pangkat 4 gram Ini masanya adalah 4,2 dikali 10 pangkat 4 gram Kemudian kecepatannya adalah 600 cm per sekon Hati-hati di sini ada satuan gram untuk masa cm per sekon untuk kecepatan Kemudian pertanyaannya adalah Berapakah besarnya energi gerak yang dihasilkan oleh sepeda tersebut? Di sini yang digunakan adalah satuan Joule Maka kita harus mengubah satuan atau mengkonversi dari Untuk masa dari gram ke kilogram Kita tahu bahwa 1 kilogram itu adalah 1000 gram Kemudian untuk masa yang tadi sudah diketahui yang di atas tadi Maka kita ubah 4,2 dikali 10 pangkat 4 Kita ubah menjadi kilogram Berarti kita memperoleh masanya adalah 42 kilogram Sedangkan untuk kecepatannya Kita ketahui bahwa tadi disoal adalah 600 cm per sekon Kita ubah satuannya menjadi meter per sekon Karena 1 meter itu adalah 100 cm Berarti untuk kecepatannya menjadi 6 meter per sekon Nah dari sini kita dapat lihat adik-adik Bahwa energi yang dihasilkan adalah energi kinetik Dengan rumus adalah 1 per 2 dikali M dikali V yang dikuadratkan Ingat V nya harus dikuadratkan Sehingga kita sudah memperoleh tadi Bahwa energi kinetiknya adalah setengah dikali 42 untuk masanya Kecepatannya adalah 6 yang dikuadratkan Hasil perhitungannya berarti 21 dikali 36 Hasil akhirnya adalah 756 Joule Jadi jawabannya adalah untuk nomor 1 756 Joule Oke baik Ibu kita lanjut soal berikutnya ya Siap Bapak Oke Bentuk soal masih berupa pilihan ganda Silahkan simak soal yang akan saya bacakan Polutan berupa gas karbon monoksida atau CO disebut juga sebagai silent killer Sebutan ini diberikan karena gas CO memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan dengan hemoglobin dalam darah Yang lebih kuat dibandingkan dengan oksigen Sehingga jika gas CO terhirup dan masuk ke dalam aliran darah Gas tersebut akan menghalangi oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin Hal ini menyebabkan penderitanya secara perlahan kekurangan oksigen dalam sel Karena tingkat toksisitas tersebut ditetapkanlah batas baku konsentrasi gas CO di udara yang diperbolehkan sangat kecil Yaitu sebanyak 9 ppm dengan waktu paparan 24 jam Perlu dilakukan juga pemantauan dan analisis secara berkala untuk mengetahui konsentrasi gas CO secara aktual Pada suatu daerah dilakukan pemantauan konsentrasi gas CO dengan mengambil sampel udara sebanyak 1 kg Dari hasil analisis diketahui sampel udara tersebut mengandung gas CO dengan persentase 0,00055% Jika dibandingkan dengan batas baku konsentrasi gas CO Maka sampel udara tersebut termasuk jenis A. Udara bersih dengan 0,00055 ppm gas CO B. Udara bersih dengan 0,55 ppm gas CO C. Udara bersih dengan 5,5 ppm gas CO D. Udara tercemar dengan 55 ppm gas CO E. Udara tercemar dengan 55.000 ppm gas CO Nah gimana nih Bu? Wah saya bacanya tadi kayaknya ilmiah banget nih Bu Boleh nih Bu, boleh dijelaskan Baik Pak Arifin Untuk soal nomor 2 Yuk adik-adik Genki Hajar Perhatikan ya Oke kita lihat disini di soal Ini soalnya lumayan literasinya ya harus memerlukan konsentrasi Karena ada banyak istilah kemudian angka-angka juga Oke kita mulai dari yang diketahuinya dulu Oke dari soal tersebut kita bisa lihat adik-adik Genki Hajar Bahwa diketahui batas baku udara bersih mengandung CO sebesar 9 ppm Dengan waktu paparannya adalah 24 jam Kemudian masa sampel 1 kg konsentrasi gas CO Disini kita lihat bahwa besarnya untuk konsentrasi gas CO itu adalah 0,00055% Kemudian persen masa adalah Masa zat dengan satuan gram Dibagi dengan masa campuran Satuannya gram dikali 100% Ini rumus yang untuk memperoleh persen masa Kemudian untuk rumus ppmnya itu sendiri adalah Masa zat dengan satuan gram Dibagi dengan masa campuran Satuannya juga gram Dikali 10 pangkat 6 Perhatikan untuk ppm itu dikali 10 pangkat 6 1% adalah 1,104 ppm Yang ditanyakan adalah 0,00055% berapa ppm Nah dari sini kita dapat mengkonversikan bilangan desimal ke bentuk bilangan berpangkat Kita lihat 5,5 dikali 10 pangkat min 4 persen dikali 10 pangkat 4 Disini ada bilangan pokok 10 Pangkatnya min 4 dikalikan 10 dengan pangkat 4 Maka ini adalah 10 pangkat 0 Nah bilangan dengan 10 pangkat 0 adalah 1 Jadi 5,5 dikali 1 nilainya adalah 5,5 ppm Maka sampel udara tersebut termasuk dalam kategori udara bersih Dengan konsentrasi gas CO sebesar 5,5 ppm Atau lebih kecil konsentrasi gas CO pada batas waktu udara bersih Yaitu 9 ppm Jadi jawabannya adalah C yaitu udara bersih Dengan 5,5 ppm gas CO Wah luar biasa nih Ibu Saya tuh dulu waktu SMA tuh harus bener-bener satu persatu tuh Bu diajarinnya Gimana nih kalau Genki ajar? Apakah jawaban kalian benar? Ya harapannya seperti itu ya Nanti kita selanjutnya akan berlari ke nomor selanjutnya Kalian simak ya Oke, Safril Gimana? Bisa bantu untuk bacakan soalnya ya? Boleh Pak Bentuk soal benar atau salah Perhatikan artikel berikut ini Timbulnya gejala gangguan pernafasan Bisa terasa sangat tidak nyaman Dan mengurangi kualitas hidup kita sehari-hari Gangguan pernafasan umumnya terkait dengan kondisi patologis Yang berdampak pada sistem pernafasan Termasuk paru-paru Sebagian memang cukup ringan seperti dulu biasa Namun bisa juga memicu penyakit yang mengancam jiwa Yaitu pneumonia bakteri, kanker paru-paru, PPOK, dan sebagainya Gangguan pada sistem pernafasan ini Dapat terjadi karena organ-organ pernafasan tidak berfungsi dengan normal Kategorikan pernyataan mengenai penyebab kelainan fungsi sistem organ pernafasan berikut ini benar atau salah A. Aktivitas yang dapat merusak organ pernafasan Misalnya kebiasaan olahraga malam B. Kebiasaan yang dapat merusak organ pernafasan Misalnya merokok setiap hari C. Infeksi penyakit akibat virus D. Polutan di udara melebihi batas ambang Yang E. Pembakaran sampah oleh masyarakat yang dianggap lumrah Terima kasih Syafril sudah membacakan soalnya Nah adik-adik yang kehajar Faktanya kebiasaan olahraga di malam hari tidak baik untuk sistem kerja organ jantung Bukan paru-paru Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Pernyataan satu Aktivitas yang dapat merusak organ pernafasan Misalnya olahraga malam Ini kita bisa lihat benar ataukah salah Jawabannya adalah untuk nomor satu adalah salah Kemudian pernyataan yang kedua Kebiasaan yang dapat merusak organ pernafasan Misalnya merokok setiap hari adalah benar Ini juga jawabannya adalah benar Kemudian pernyataan ketiga Infeksi penyakit akibat virus adalah benar Jadi untuk pernyataan ketiga jawabannya adalah benar Kemudian pernyataan keempat Polutan di udara melebihi batas ambang Ini merupakan pernyataan yang benar juga Terakhir pernyataan kelima adalah Pembakaran sampah oleh masyarakat yang dianggap lumrah adalah benar Ini juga merupakan pernyataan benar Kesimpulannya berarti pernyataan satu adalah salah Pernyataan dua, tiga, empat, dan lima adalah benar Gimana adik-adik Genki Hajar? Soalnya lumayan menantang ya Seperti soal UTBK Oke adik-adik Kita masih akan tetap membahas soal ini bersama Ibu Yuyun Gimana Safril, Naingla, dan Fatah? Semangat ya? Siap Gimana Bu Yuyun? Semangat nih? Semangat, harus Kalau kita harus semangat, kita lanjutin lagi Bu Yuyun Siap Adik-adik Genki Hajar, perhatikan gambar di bawah ini Sebagaimana diketahui, berbagai aktivitas kita sejatinya banyak menghasilkan jejak karbon Yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita di bumi Dampak negatif tersebut seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air besi Timbul cuaca ekstrem dan bencana alam Perubahan produksi rantai makanan, serta berbagai macam kerusakan alam lainnya Berdasarkan fakta tersebut Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Membangun kawasan industri di daerah konservasi B. Memberikan kemudahan perizinan bagi industri yang masuk C. Membuat peraturan mengenai pembatasan jumlah industri di Indonesia D. Mewajibkan rehabilitasi lingkungan sebelum eksploitasi E. Mengwajibkan setiap pembangunan industri untuk melakukan amdal D. Perlunya pembuatan undang-undang yang tegas dan jelas dalam hal pengelolaan limbah industri Yang keempat, perlunya memahami beban karbon industri untuk bisa membuat strategi dan rancangan untuk mengatasinya Yang kelima, mempertahankan, merehabilitasi dan membuat ruang terbuka hijau di sekitaran industri Tentunya adik-adik Genki Hajar tahu dong jawaban yang tepat Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E Yaitu mewajibkan setiap pembangunan industri untuk melakukan amdal Nah, gitu ya adik-adik tentang lingkungan Jadi jawabannya apa tadi Bu? Jawabannya adalah E Oke, E Ya, gimana adik-adik? Sama ya jawabannya ya Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bu Siap Bentuk soalnya pilihan ganda Perhatikan grafik berikut Di sini ada grafik jumlah kejadian bencana alam di Indonesia Dari 1 Januari sampai 29 Desember 2022 Menurut Data Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB Terdapat 3.494 peristiwa bencana alam di Indonesia Sejak awal tahun hingga 29 Desember 2022 Bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir Yakni 1.506 kejadian Jumlah itu setara 43,1 persen dari total kejadian bencana secara nasional Berikut adanya 1.045 kejadian cuaca ekstrem 633 kejadian tanah longsor 251 kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah 28 kejadian gempa bumi 26 kejadian gelombang pasang atau abrasi Serta 4 kejadian kekeringan Jika 817 kejadian dari total bencana tersebut Terjadi di Provinsi Jawa Barat 477 di Jawa Tengah Dan 396 di Jawa Timur Maka total bencana yang terjadi di luar Pulau Jawa Selama tahun 2022 adalah A. 1250 bencana terjadi di luar Pulau Jawa B. 1804 bencana terjadi di Pulau Jawa C. 12,50 persen bencana terjadi di luar Pulau Jawa D. 51,63 persen bencana terjadi di luar Pulau Jawa E. 51,63 persen bencana terjadi di Pulau Jawa Nah gimana nih Bu Yuyun Ini udah persenan gitu ya Angka Saya serahkan kepada guru matematika lah Oke siap Baik Nah adik-adik yang kehajar Mari kita simak bersama ya pembahasannya Perhatikan disini Kalau dari literasinya Banyak sekali angkanya ya Oke kita perhatikan Intinya dari soalnya Maka total bencana yang terjadi di luar Pulau Jawa Ini kata kuncinya Di luar Pulau Jawa selama tahun 2022 Maka kita lihat Ada sampelnya berapa sih Ternyata ada 3494 peristiwa bencana Kemudian kita dapat melihat disini Bahwa banyaknya kejadian bencana alam Di luar Pulau Jawa selama tahun 2022 Itu adalah 3494 Nah ini dikurangi Dikurangi dengan yang terjadi di Pulau Jawa Yang di Pulau Jawa itu yang mana Oke kita lihat disini Yang di Pulau Jawa itu tadi adalah Ada 817 untuk Jawa Barat Kemudian 477 untuk Jawa Tengah Dan Jawa Timur ada 396 kejadian bencana Nah dari sini kita dapat melihat bahwa Total tadi terjadi bencana adalah 3494 Dikurangi dengan total bencana yang terjadi di Jawa Di Pulau Jawa adalah 1690 Jadi totalnya adalah 1804 Kemudian kita lihat Total bencana yang terjadi di luar Pulau Jawa Selama tahun 2022 adalah 1804 Ini dibagi dengan total bencana yang terjadi di tahun 2022 Yaitu 3494 dikali 100% Hasilnya adalah 51,63% Jadi jawaban yang tepat adalah Opsi D Yaitu 51,63% Bencana terjadi di luar Pulau Jawa Wah sudah terselesaikan nih Bu Soal numerasi yang terkait dengan bencana Oke Bu Yuyun bahas lagi gak nih Untuk soal yang tadi Oke gimana nih adik-adik Genki Hajar Apakah jawaban kalian sama Kalau belum bisa berlatih lagi Gimana Safril, Naila, dan Fatah Apa kalian sudah siap melanjutkan soal berikutnya Mau Baik sekarang kita akan beranjak ke soal berikutnya Bentuk soalnya benar atau salah Bioteknologi menghasilkan produk pangan yang beragam Dengan nilai gizi yang baik Dari proses bioteknologi sederhana Yang memanfaatkan beragam mikroorganisme Dapat dihasilkan produk pangan yang berbeda dari bahan baku sama Di bawah ini terdapat data bahan baku, mikroorganisme, dan senyawa Yang dihasilkan dari proses bioteknologi Kategorikan pasangan bahan baku dan mikroorganisme Untuk memproduksi produk pangan Di bawah ini terdapat data bahan baku Mikroorganisme dan senyawa yang dihasilkan dari proses bioteknologi Kategorikan pasangan bahan baku dan mikroorganisme Untuk memproduksi produk pangan berikut ini Benar atau salah? Pernyataan pertama Tempe terbuat dari bahan baku kedelai Dengan menggunakan mikroorganisme Rizopus orizae Dan menghasilkan senyawa asam amino Pernyataan kedua Kecap terbuat dari bahan baku kedelai Dengan menggunakan mikroorganisme aspergillus orizae Dan menghasilkan senyawa peptida Pernyataan ketiga Yogurt terbuat dari bahan baku susu Dengan menggunakan mikroorganisme laktobasilus bulgaricus Dan menghasilkan senyawa disakarida Pernyataan keempat Keju terbuat dari bahan baku susu Dengan menggunakan mikroorganisme laktobasilus casei Dan menghasilkan senyawa asam laktat Pernyataan kelima Natadecoco terbuat dari bahan baku susu Dengan menggunakan mikroorganisme asetobacter silinum Dan menghasilkan asam asetat Nah, adik-adik Genki Hajar Kalian sudah mempelajari soalnya bukan? Silakan Bu Yuyun untuk memberi penjelasannya Oke, baik Oke, masih semangat ya adik-adik Genki Hajar Oke Perhatikan tabel data makanan hasil bioteknologi ini Kita lihat ya disini di tabel nih Di soal Ada pernyataan, ada lima pernyataan ya Pertama disini adalah Kita lihat untuk tempe Makanan tempe berbahan baku kedelai Dengan mikroorganisme risopus orizae Dan senyawa yang bereaksi yaitu protein Diubah menjadi asam amino Kemudian Untuk makanan kecap Makanan kecap berbahan baku kedelai Tahu ya kedelai Dengan mikroorganisme adalah aspergillus wenti Dan senyawa yang bereaksi yaitu Protein yang diubah menjadi asam amino Nah ini yang sering kalian minum Makanan yogurt Makanan yogurt berbahan baku susu Dengan mikroorganisme laktobasilus bulgaricus Dan senyawa yang bereaksi yaitu laktosa Diubah menjadi asam laktat Dan makanan keju Makanan keju berbahan baku susu Dengan mikroorganisme adalah laktobasilus casei Dan senyawa yang bereaksi yaitu protein Yang diubah menjadi asam amino Baik Pernyataan lima Makanan nata de coco Makanan nata de coco berbahan baku air kelapa Dengan mikroorganisme asetobacter silinum Dan senyawa yang bereaksi yaitu gula yaitu glukosa Yang diubah menjadi selulosa Baik dari paparan tersebut Kita dapat menyimpulkan bahwa Untuk jawaban pernyataan satu Itu adalah benar Kemudian pernyataan dua Adalah salah Kemudian untuk pernyataan tiga Adalah salah Kemudian untuk pernyataan empat Adalah benar Terakhir untuk pernyataan lima Adalah salah Gimana adik-adik Genki Hajar Semoga pembahasan soalnya sudah jelas ya Dan pastikan juga kalian menguasai soal yang sedenis seperti ini Oke baik Naila boleh bantu Pak Arief untuk membacakan soalnya ya Siap pak Bentuk soalnya pilihan ganda Yogurt merupakan produk bahan makanan Yang digemari oleh semua usia Selain dinikmati langsung Yogurt juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman Saat ini Banyak individu yang membuat yogurt Dengan menggunakan kultur yogurt instant Yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus Dan Streptococcus thermophilus Pembuatan yogurt Diawali dengan pemanasan susu Yang dijaga agar tidak sampai mendidih Kemudian Susu didiamkan sampai mencapai suhu 37-45 derajat celsius Baru dicampurkan dengan kultur yogurt Setelah diaduk rata Larutan susu ditutup dan dilapisi dengan kain Kemudian disimpan pada ruangan yang hangat dan stabil Untuk menjaga agar wadah tidak terguncang Tujuan susu harus didinginkan terlebih dahulu setelah dipanaskan adalah A. Mematikan bakteri-bakteri lainnya yang dapat mengganggu jalannya fermentasi susu menjadi yogurt B. Mempersiapkan lingkungan yang optimal agar bakteri dari kultur yogurt tidak berkembang biak yang tidak terkontrol C. Mempersiapkan lingkungan yang optimal agar bakteri dari kultur yogurt tidak berkembang biak yang tidak terkontrol D. Menjaga susu agar tetap steril dan tidak terkontaminasi oleh bakteri lainnya yang dapat membuat fermentasi tidak berjalan E. Menjaga agar kasein susu tidak menggumpal sebelum dicampur dengan kultur yogurt yang mengakibatkan fermentasi tidak sempurna Baik, terima kasih Nayla Itu tadi soalnya Bu Yun, gimana? Boleh dibahas nih? Baik Kak Arifin Oke, adik-adik yang kehajar Kita simak bersama pembahasannya ya Tetap semangat Oke, untuk tahapan utama pembuatan yogurt yang pertama adalah sterilisasi Yaitu dilakukan dengan pemanasan susu yang dijaga suhunya agar tidak sampai mendidih Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi bakteri lain yang tidak diinginkan Tahap pengkondisian dilakukan dengan mempersiapkan susu yang sudah steril agar memiliki suhu cukup hangat Yaitu berkisar antara 37 sampai 45 derajat Celcius Agar perkembang biakan bakteri dan fermentasi dapat berlangsung optimal Tahap berikutnya adalah proses fermentasi Yaitu mencampurkan susu dengan bakteri yang disimpan dalam wadah tertutup rapat Dan diletakkan di tempat hangat yang tidak mudah terguncang Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jawabannya adalah Yaitu mempersiapkan lingkungan yang optimal agar bakteri dari kultur yogurt tidak berkembang biak yang tidak terkontrol Wah, sepertinya semakin seru saja nih ya Bu ya Udah stem banget lah pokoknya Nah, tanpa panjang lebar, yuk kita lanjut ke soal berikutnya Bisa tolong Fatah bacakan ya Boleh Pak Baik, ini bentuk soalnya pilihan ganda kompleks Perhatikan kedua gambar berikut ini Indonesia memiliki kondisi morfologi yang sangat beragam dengan lahan yang sangat curam dan lahan yang landai Kedua gambar tersebut menunjukkan sebidang lahan yang memiliki perbedaan kemiringan Pada gambar 1, terlihat lahan dengan kemiringan lereng yang cukup terjal Sedangkan pada gambar 2, lahan terlihat datar Berdasarkan kedua kondisi lahan Tanaman yang sesuai untuk kedua wilayah tersebut agar produksi komoditas menjadi maksimal adalah A. Pada gambar lahan 1, perlu ditanami ubi Sedangkan pada gambar lahan 2, dapat dilakukan penanaman kentang B. Pada gambar lahan 1, perlu ditanami kelapa Dan T. Sedangkan pada gambar lahan 2, dapat dilakukan penanaman kadi C. Pada gambar lahan 1, perlu ditanami kentang Sedangkan pada gambar lahan 2, dapat dilakukan penanaman kadi D. Pada gambar lahan 1, perlu ditanami sayuran Sedangkan pada gambar lahan 2 dapat dilakukan penanaman padi Dan E, pada gambar lahan 1 perlu ditanami sayuran Sedangkan pada gambar lahan 2 dapat dilakukan penanaman kentang Baik, terima kasih Fatah Gimana nih Bu Yuyun soal tadi? Agak sulit ya? Oke, tapi saya yakin lah dengan Bu Yuyun bisa dijawab ya Baik, setiap tanaman pasti memiliki kemampuan untuk bertahan hidup Di lingkungan yang berbeda-beda Untuk di kawasan yang curam, seperti yang terlihat di gambar 1 Ini akan lebih baik ditanami oleh sayur-sayuran dan ubi-ubian Sedangkan di kawasan yang datar, ini ditunjukkan pada gambar kedua Akan baik ditanami oleh padi dan tanaman buah-buahan Jadi jawabannya adalah pernyataan 3 dan 4 Oke, kali ini jadi ada 2 jawaban ya Bu ya? Iya, 2 jawaban Oke, pastinya Genki Hajar tetap semangat ya Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya Bentuk soal isian singkat Silakan disimak soalnya Salah satu manfaat alat transportasi Yakni memudahkan manusia untuk berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lainnya Misalnya pada jasa ekspedisi yang saat ini menjadi andalan banyak orang Untuk membuat pesanan dari luar daerah Jika pada saat pengantaran barang mobil di rem Dengan perlambatan konstan dari kelajuan 35 meter per second Menjadi 15 meter per second dalam jarak 400 meter Perlambatan yang terjadi pada mobil tersebut adalah titik-titik meter per second kuadrat Nah, Bu Yuyun saya bingung Tolonglah ya diselesaikan nih Baik Oke, terima kasih Pak Arifin sudah membacakan soalnya Oke, adik-adik Genki Hajar Kita simak bersama-sama ya pembahasannya Pada soal yang ditanyakan adalah perlambatan Di sini lihat perlambatan Ada percepatan, ada perlambatan Maka rumus yang digunakan adalah yang dikurangi Kita gunakan rumus untuk VT kuadrat Sama dengan V0 yang dikuadratkan Dikurangi 2 dikali A dikali S Nah, VT ini adalah kecepatan akhir Kemudian V0 adalah kecepatan awal Untuk kecepatan ini Satuan yang digunakan adalah meter per second Kebetulan di sini juga soalnya adalah Lajunya 35 meter per second menjadi 15 meter per second Jaraknya ini adalah S S adalah jaraknya yaitu 400 meter Satuan yang digunakan juga sudah memenuhi Jadi kita tidak perlu mengkonversi satuan Karena sudah sesuai dengan yang ditanyakan Ini bentuk soalnya adalah isian singkat Baik Di sini VT tadi sudah ibu jelaskan Bahwa kecepatan akhir V0 adalah kecepatan awal A adalah percepatan S adalah jarak Baik, kita substitusi dari soal yang diketahui Ke bentuk rumus Untuk VT VT ini adalah tadi 15 Kecepatan akhir Jadi kita tulis 15 yang dikuadratkan Sama dengan V0 Kecepatan awalnya adalah 35 35 kuadrat dikurangi 2 Dikali A nya berapa Nah, A inilah yang ditanya tadi Perlambatannya berapa Jika terjadi pada mobil tersebut Oke, ini kita tulis masih simbolnya A Kemudian jarak S nya yang diketahui tadi adalah 400 meter Kita kalikan 400 Oke, semoga masih bisa penyimak ya Kita jawab 15 kuadrat ini adalah 225 Kemudian 35 kuadrat adalah 102, maaf 1225 Dikurangi 2 dikali 400 Berarti 800 A Nah, dari sini kita bisa pindah ruas ya 800 A Ini maaf, ibu pindah ke sini ya 800 A adalah 1225 Dikurangi Ini pindah ruas menjadi pengurang 225 Jadi jawabannya adalah 1000 Kemudian baru kita cari nilai A Nilai A adalah 1000 dibagi 800 Yaitu 1,25 Ingat satuannya jangan sampai lupa Yaitu meter per sekon kuadrat Jadi jawabannya untuk penampatan yang terjadi pada mobil tersebut adalah 1,25 meter per sekon kuadrat Untuk bentuk soal isian singkat yang perlu diingat Jawaban hanya dalam bentuk angka Gunakan tanda koma untuk mendefinisikan bilangan desimal Dan tanda titik untuk mendefinisikan bilangan ribuan Nah, gimana adik-adik Genki Hajar? Jangan sampai lupa ya Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan soal lainnya Bentuk soal benar atau salah Pernyataan 1 Jumlah anak SMK yang putus sekolah setiap tahunnya selalu sama Pernyataan 2 Besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015 sampai 2019 selalu naik sebesar 123 triliun rupiah Pernyataan ketiga Rata-rata besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015 sampai 2019 adalah 423,42 triliun rupiah Pernyataan keempat Angka putus sekolah yang paling tinggi terjadi pada siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK Pernyataan kelima Jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018-2019 adalah 100 anak Nah, gimana Bu? Boleh dilanjut nih Baik Mari kita bahas Perhatikan adik-adik Genki Hajar Di sini ada infografik ya Infografik di sini kita lihat ada angka-angkanya Kemudian rata-rata besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015 sampai 2019 Nah, rata-rata ini kita cari untuk mengetahui jawaban benar atau kesalah pada pernyataan ketiga Rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data Banyaknya data disimbolkan dengan N Kita cari rata-rata dulu untuk menjawab pernyataan ketiga Besarnya rata-rata anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2015 sampai 2019 Di sini rata-ratanya kita bisa simbolkan M atau juga kita bisa simbolkan dengan X rata-rata Ini nilainya adalah setelah kita total 2117,1 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5 Hasilnya rata-rata yang diperoleh adalah 423,42 Rata-rata ini kita peroleh berdasarkan diagram jumlah anak putus sekolah tersebut Angka anak putus sekolah yang paling tinggi terjadi pada siswa SMK Ini dapat dilihat dari infografiknya ya Kemudian dari sini dapat kita lihat bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4 Sedangkan pernyataan yang salah adalah pernyataan 1 dan 2 Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan 3 dan 4 tadi adalah benar 3 dan 4 adalah benar Pernyataan 1 salah, 2 salah, 5 juga salah Oke Ibu Semakin seru saja ya kawan-kawan Ki Hajar Gimana nih pastinya sudah siap untuk menghadapi Ki Hajar STEM 2023 Eh apa kabar kita kayaknya ada kuis lagi ya Nah adik-adik Genki Hajar yuk saksikan TNT kuis bersama Kak Syarif Oke Kak Syarif Halo adik-adik Genki Hajar saatnya kita TNT kuis jenjang SMA Nah caranya gampang sekali untuk mengikuti TNT kuis ini Yang pertama follow instagram tv-edukasi-underscore kemdikbud Dan yang kedua komen dan mention 3 temen kamu di instagramnya tv-edukasi-underscore kemdikbud Dan pertanyaannya adalah Fitur yang bisa memungkinkan peserta dapat mengerjakan soal-soal latihan di penyelenggaraan Ki Hajar STEM 2023 adalah Titik-titik-titik Dan jawabannya bisa kamu kirim melalui form s.id.tntkuis23 Dan nantinya pemenang akan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 Juli 2023 Bagi pemenang yang beruntung akan mendapatkan merchandise Ki Hajar STEM Jadi pantengin terus tips and trick Ki Hajar STEM 2023 Sampai bertemu lagi di kuis TNT selanjutnya Ki Hajar kita harus belajar Oke adik-adik Ki Hajar jangan lupa kirimkan jawaban kuis tips and tricksnya ya Oke sebelum mengakhiri program ini Saya ingin denger nih tips and trick dari Bu Yuyun sendiri Gimana Bu Yuyun tips and tricknya? Oke terima kasih Pak Arifin Tips and trick ini bisa disesuaikan dengan passion atau gaya belajar adik-adik Ki Hajar ya Agar lebih nyaman dalam penyelesaian soalnya Di sini ibu hanya memberikan tips and trick semoga dapat bermanfaat ya Oke ada beberapa yang ingin ibu sampaikan Pertama Gen Ki Hajar harus berdoa dong sesuai dengan keyakinan masing-masing itu yang utama Yang kedua Gen Ki Hajar harus bersikap tenang dalam mengerjakan soal Harus percaya diri Hal ini tentunya dapat menguatkan mental Jadi kita tidak panik Tetapi tetap memperhatikan waktu yang disediakan Kemudian tip and trick yang ketiga adalah Membaca soal dengan teliti Terutama jika ada soal hitungan Angka dan satuan yang digunakan harus sangat diperhatikan Juga jenis soalnya Apakah termasuk pilihan ganda Pilihan ganda kompleks Benar-salah Ataukah urayan singkat Kemudian yang keempat adalah Jika ada soal yang dirasa rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama Kita harus bisa mensiasati Yaitu dengan mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu Jangan lupa untuk meninjau ulang Agar tidak ada soal yang tidak terjawab Dan yang terakhir adalah Pastinya Genki Hajar harus nyaman dalam mengerjakan soal Semoga berhasil Oke terima kasih Bu Yuyun atas kehadirannya pada program ini Terima kasih juga Pak Arifin Terima kasih juga adik-adik Genki Hajar Terima kasih juga untuk Safril Naila dan Fatah Terima kasih ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Air kata saya Pak Arifin Beserta kerabat kerja tips and trik Pamit undur diri Selamat menjalankan tahapan-tahapan Ki Hajar STEM 2023 Ki Hajar Kita harus belajar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ayu bisa lagi hajar Kita harus belajar